Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan kita di channel Andresa Petra Ini kali ini saya akan review Kandang Ini kandang dulu lah Sebelah ujung itu dulu kandang yang saya review Video di sebelumnya itu Yang atap merah Itu yang 2 kandang Populasi 6000 sama 2000 Ini kandang yang juga saya pernah review Ini kandang lahan sewa yang awalnya cuma 2000 sampai 2000an Sekarang nambah lagi Membangun kandang lagi Kapasitas per kandang 6000an Ini membangun 2 kandang Bagian atas ini Atas kandang yang sudah lama Jadi kan yang tengah-tengah kandang tadi Yang atapnya terlihat sudah Neyeng-neyeng itu kandang lama Bawahnya lagi tadi itu Yang kandang Kandang kedua bangunan kedua tadi Yang merah itu kan Atapnya lah ini membangun kandang lagi Membangun 2 kandang lagi Banyak yang bertanya sebenarnya Wah ini lagi masa sulit Harga telur seperti ini Kemudian harga pakan seperti ini Kok masih wah yang bangun kandang gitu kan Jadi Jawabannya peternak itu simple Ya nggak gitu mas Yang ikut-ikutan akan kalah Dengan yang memang sudah berpengalaman Keren juga jawabannya kan Jadi Tergantung semua manajemennya Seperti apa ya Manajemen keuangan Manajemen pemeliharaan Dan lain-lain sebagainya Sangat berpengaruh lah Masuk kita ke Area pembangunan kandang ya Ini jadi Ini model W ya kan Model W Panjang ini 40 meter 40,5 Kalau nggak salah itu kan Untuk full baterainya saja Plus untuk depan berarti ya Ini ada tambahan paling 5 meter 5 meteran ya kan Untuk Apa namanya Area bagian depannya Kayu ini Kemarin tuh Infonya pakai kayu gambas ya Sama Gelugu Kambil Kelapa Itu kan Gambas Gelugu Kambil Atau kelapa Atap Ini memang Lebih suka Dia pakai Seng Tapi seng yang agak tebal Memang Dia memanfaatkan Karena linknya banyak ya Dia pakai Seng bekas Jadi beli bekas Tapi dia tebal Seng yang tebal Memang Jadi dicat ulang Kayak yang atap Itu kan Yang Review saya sebelumnya Itu kan Yang pembangunan 6000 Itu kan Dikebut Itu kan Judulnya Itu Itu Atapnya itu Beli bekas Tapi dicat ulang Lurus ya kan Ini juga Karena Dia sudah punya Teknisi sendiri Jadi Ya memang Lebih Lebih apa ya Nominal untuk Pembuatan kandang Itu kan Biayanya lebih Efisien Karena kan Rancangan kandang Dibuat oleh Kepala kandangnya sendiri Kemudian Dia hanya Memperkerjakan Tukang saja Itu Sebelah juga Sudah mau berdiri Ini kan Jadi dia Jadikan satu ini dulu Fokus jadi satu Dia bisa mengisi Bangun lagi Kandang satu lagi Itu kan Ini jadi Atas ya Seperti teras hiring ya Tengah itu dulu Yang awalnya Terus dia melebar ke bawah Sekarang melebar ke atas Ini dengan Kondisi sama ya Kandang sewa Apa Kandang lahannya itu sewa Itu kan Sewa Ini baterai tiga Tingkat Yang dulu awalnya itu Satu baterai Itu diisi dua ekor Karena kendala untuk seleksi Dan lain-lain Untuk Untuk seleksi Biar kita lebih enak Makanya kita sarankan Untuk baterai Isi satu Dan ya Memang Lebih baik Makanya ini Pakai baterai Atau pesan baterai Yang isi satu Ini untuk Tempat pakan Dan tempat minumnya Itu manual Semua ya Nantinya itu Talang Talang semua Itu untuk Tandon utamanya Karena kapasitasnya Besar Jadi Kemarin kita sarankan Untuk Membuat Satu tandon utama Kemudian Per vlog Itu Dibuatkan tandon lagi Untuk dialirkan Per kandang Karena Disini dianggap Ada tiga vlog Bangunan vlog kandang lama Bangunan vlog kandang baru Kemudian ini Ada vlog ketiga Itu bangunan kandang baru lagi Rancangannya Jadi Meskipun Dengan Lahan sewa Dia bisa Mengembangkan Sedemikian rupa Oke lah Bagus Bagus Mantap Semangat terus Untuk seluruh puternak Jadi Untuk Tiang bawah Ini memakai Ketinggian Satu setengah meter Satu setengah meteran Ini sudah rata ya Ke belakang Memang lebih tinggi Maksimal itu Kalau tidak salah Belakang itu Bagian belakang Dua meteran Tapi ini Dari depan itu Satu setengah meter Untuk Bantaran-bantaran Belandarnya bawah Itu pakai Gelugu Untuk Atasnya itu Gambas Ada juga Itu kemarin Pakai Sengon juga Kayunya Gelugu Gelugu Kalau Tidak tahu Gelugu Apa ya Kayu Kayu Kelapa Ini Nah Ini untuk Kayu Gambasnya Campur Sengon Ini bagian Sini Ini untuk Usuk Usuk Bagian Untuk Tepi Usuk Ini Bisa Dilihat Usuk 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 Itu Tumpukan Seng Tuhan Ada Paralon Tempat Jadi Mengingat Ini nanti Menjadi Tiga vlog Jadi Per vlog Kita minta Untuk dibuatkan Pintu sendiri Karena Mengingat Untuk masalah Bioscurity Pastinya Akan kita Seragamkan Umurnya Per vlog Jadi bagian Tengah Nanti Vlog Yang Kandang Lama Untuk Kandang Kandang Ayam Tua Kemudian Jadi Ada Tiga Umur Nanti Kita Seragamkan Begitu Teman Terima Kasih Wassalamualaikum Tengah 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 Tengah